Iflik ternyata dari Malaysia ya Aku kira dari US bro Iflik Netflix itu kan Aku kira dari US coy Ternyata Iflik dari Malaysia ya Wah mantep juga ya Aku baru tau tuh coy Keren banget ya Yo 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 Selamat datang di channel ini Dan terima kasih sudah klik video ini Tapi harus di subscribe juga dong Subscribe itu gratis loh Gratis Alias free Alias gak bayar Gak bayar AC Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Indoreaktiv Banyak brand-brand terkemuka atau ternama ya Dari Malaysia itu yang besar-besar Yang banyak juga yang kita tidak tau ya Kadang-kadang kita hanya tau namanya tanpa tau Brand itu berasal dari mana ya Dan ini ada video yang membahas Lima syarikat antarbangsa Atau brand internasional yang sudah punya nama Yang berasal dari Malaysia Wow Kalau sudah antarbangsa kan Sudah kelas internasional ya Berarti brand-brand tersebut Memang sangat besar ya Sangat banyak Diketahui orang ramai dan Berasal dari Malaysia Pasti banyak yang gak tau ya Karena kita memang sering Hanya tau nama brandnya Nama produknya Tetapi kita gak tau Itu produk dari mana asalnya ya So mari kita lihat Brand internasional apa saja yang besar-besar Yang berasal dari Malaysia ini Ayo kita lihat Lima syarikat antarabangsa Oke ini video dari Top 5 Malaysia ya Anda sedang menonton Top 5 Malaysia Mungkin kalian sudah banyak yang subscribe Tapi kalau Kalian belum subscribe Silahkan subscribe dulu ya Top 5 Malaysia Sering bagi-bagi duit ya Giveaway duit Untuk tuntutan hadiah Nak beli perfume original Dengan harga yang murah Pergi ke Bailia Anda suka perfume Banyak perfume berjenama Seperti Gucci dan Versace Menanti anda Oke siap Bonia Bonia cuy Bonia merupakan syarikat Peruncit fashion berkualiti Yang berpangkalan di Malaysia Yang mempunyai Lebih daripada 700 cawangan jualan Dan 70 Bonia dari Malaysia Ternyata ya Syarikat ini memasarkan kasut Barangan kulit Dan aksesori Syarikat ini juga Ditubuhkan oleh Encik Chiang Iaitu seorang anak Bagi seorang penoreh getah Di Melaka Oh penoreh getah cuy Penoreh getah cuy Buat Bonia Buat Bonia Bonia ini popular banget cuy 13 lagi jenama produk Antaranya ialah Sembonia dan Carlo Rino Yang juga merupakan jenama yang sangat popular Kini hasil jualan Bonia Semakin menghampiri 1 bilion ringgit setahun Kira Bonia cuy Aku kira itu brand US cuy Aku tau Bonia ini Sangat terkenal banget Ini produk fashion ya Bonia ini Di Indonesia juga banyak produk-produknya Bonia Aku kira itu brand US cuy Aku gak nyangka Kalau itu Malaysia Ternyata itu dari Malaysia ya Dan Yang pendirinya adalah Anak dari Orang miskin ya Orang yang kurang mampu Yang hanya Getah tadi ya Pengumpul getah itu tadi ya Sekarang jadi Bos Bonia cuy Gila luar biasa ya Bonia cuy Ini multi bilioner ini cuy Nombor 4 Mary Brown Mary Brown Jual hidangan makanan seakan-akan McDonald's Mary Brown bukan jenama dari luar Syarikat burger dan ayam goreng ini merupakan produk tempatan Asal-usul Mary Brown bermula di sebuah shop Chinese juga ini cuy Johor Bahru Pada tahun 1981 Dari Johor cuy Mary Brown Oleh sepasang suami isteri iaitu Lawrence dan Nancy Liu Pada zaman tersebut Masyarakat Islam Malaysia masih was-was akan rangkaian makanan segera dari luar Menyebabkan Mary Brown maju ketika itu Kini Mary Brown mempunyai lebih 130 restoran di Malaysia Dan mempunyai lebih 350 cawangan antarabangsa Mary Brown boleh didapati di 20 negara dan hidangan nasi lemak Yaitu nasi Mary Brown menjadi antara senarai menu yang diletakkan di sebuah shop Nasi kandar, nasi lemak ya Oke Mary Brown bro ya Tapi aku baru pertama kali tuh dengar Mary Brown Mungkin aku aja yang kurang update ya Tapi sudah banyak banget cabang-cabangnya ya Di luar negeri ya Di luar negara 300 lebih tadi ya Di luar negara ya Itu makanan cepat saji Kayak McDay Kayak KFC ya Nah ini aku tahu ni Secret Recipe Dengan berjalan kaki sahaja Kini terdapat 270 cafe secret recipe di 8 buah negara Dengan lebih 3,500 pekerja Secara puratanya Kesemua cafe secret recipe mencatat jualan sebanyak 400 juta ringgit setahun Daripada sejuta Ini 150 juta di jana oleh 50 cawangan yang dimiliki sendiri oleh secret recipe Dengan catatan untung bersih sebanyak 20 juta ringgit Secret recipe bro Aku tahu itu bro Secret recipe itu bro Itu juga terkenal Aku juga pernah dengar namanya ya Brandnya itu Ternyata itu jadi Malaysia juga ya 400 juta bro Setahun bro penghasilannya luar biasa ya Secret recipe mantap Nombor 2 iFlix iFlix ialah perkhidmatan langganan video atas permintaan Malaysia Yang dimiliki oleh iFlix Sendian Berhad yang berpangkalan di Kuala Lumpur Malaysia Laman web ini berfungsi sebagai host dan pengedaran platform digital untuk drama barat dan Asia iFlix diasaskan oleh Patrick Grove yang merupakan residen di Malaysia Selain itu beberapa selebriti terkenal telah melabur di iFlix Pada Julai tahun 2015 Pelakon Maya Karin dan host TV Selzy Falak menyertai iFlix Sebagai duta dan pemegang saham Kini pengasas iFlix yaitu Patrick Grove merupakan individu ke 37 terkaya di Malaysia Dengan nilai kekayaan sebanyak 400 juta dolar 400 juta dolar IFlix ternyata dari Malaysia Aku kira dari US bro IFlix, Netflix itu kan aku kira dari US coy Ternyata IFlix dari Malaysia Wah mantap juga ya Aku baru tau tuh coy Keren banget ya Nombor 1 Jobstreet Wih jobstreet juga Jobstreet aku tau coy Ini terkenal banget di Indonesia jobstreet Mak Chan Moon Key yang diasaskan di Malaysia Beliau lahir pada tahun 1965 Dan ini adalah seorang ahli perniagaan dari Malaysia Mak Chan mempunyai ijazah sarjana muda Chinese semua ya Chinese sama orang Bulet tadi ya Orang Melayu nya gak ada coy Dekat pekerjaan dalam talian terbesar di Asia Tenggara menurut Forbes Pada masa ini terdapat kira-kira 80 ribu pelanggan korporat dan 11 juta pencari kerja Pada tahun 2013 jobstreet telah mencapai nilai pasaran sebanyak 1 bilion linggit Buset 1 bilion coy Benar-benar di bu Jobstreet ternyata dari Malaysia juga coy Aku kira jobstreet itu bukan dari Malaysia Karena banyak banget penggunanya di Indonesia jobstreet itu coy Setiap orang mahasiswa fresh graduate itu cari kerja biasanya cari pakai situs jobstreet itu ya Udah lama jobstreet ini coy Aku dulu waktu setelah selesai kuliah juga cari-cari kerja pakai jobstreet itu juga Ternyata itu dari Malaysia ya buatan Malaysia ya Sekarang nilainya gede banget itu ya Nilai pasaran harga situs jobstreet itu ya mantap betul lah Ternyata dari Malaysia Oke itu dia tadi ya 5 syarikat antarbangsa atau 5 brand internasional yang sebenarnya adalah buatan dari Malaysia ya Wah ada iFlick, ada Jobstreet, ada Secret City, terus ada Bonilla tadi ya Dan lain-lain itu brand-brand terkemuka semua coy Itu brand-brand ternama semua Itu brand yang semua orang tahu juga ya Sampai Indonesia, sampai Asia, sampai Eropa mungkin ya iFlick juga sampai Eropa cuy Itu banyak banget orang yang tahu iFlick ya Hebat ya aku juga baru tahu kalau semua brand itu berasal dari Malaysia Mantap betul ya Tetapi founder-nya atau ownernya tuh gak ada yang Melayu ya Di antara 5 brand tadi gak ada yang asli Melayu ya Semuanya Chinese dan satunya tadi Bule ya Orang kulit putih ya Gak ada yang Melayu asli ya Kemana orang Melayunya ini Oke lah Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian Ke sosial media kalian Instagram, Twitter, Facebook Dan jangan lupa juga klik notification bell yang ada di bawah Agar selalu update setiap ada video baru dari IndodekTV ya Oke untuk video kalian cukup sampai di sini aja Sampai ketemu lagi di video ini Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini Dan akhir kata peace lewat Dispectrum Indonesia Ciao Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton